cara pegang dipegang bagian ujung sayap contoh ini pegang ujung sayap matumullahi wabarakatuh nah ini kembali saya kerapekan cara mengegang gantungnya ke ujung ujung sayap kemudian dipegang ditarik ke atas akhirnya digangakkan dan diusahakan satu gesekan atau sekali ayun sudah putus namun tetap ini membaca bismillah jangan sampai lupa namun ini tidak kita tampakkan dalam membacanya karena memang bacaan bismillah tidak harus dibaca dengan kuat cukup dibaca dengan pelan intinya setiap penyembelahan tetap membaca asma Allah bismillah atau bismillahirrohmanirrohim atau kalau mengikuti penyembelahan ibadah penyembelahan korban hewan-hewan korban juga bismillahirrohmanirrohim boleh intinya tidak lupa dalam membacanya dalam membaca asma Allah atau nama Allah Oke kami praktekkan kembali bagi teman-teman yang belum jelas jadi begini cara pegangnya ujung sayap kita pegang dan kita jadikan satu nah ini begini kemudian kita lipat nah kita dangakkan kita tengadakan kepalanya pertama tujuannya agar uratnya ketarik supaya lebih mudah dalam penyembelahan karena uratnya tidak meleset kalau kendor itu kalau enggak ditarik ke atas otomatis urat leher kendor atau tenggorokan tenggorokannya kendor kalau dipotong meskipun pisaunya tajam leset sehingga tidak memudahkan atau memilipkan untuk memutus urat dan tenggorokan jadi perhatikan nah ini kembali lagi jadi kita pegang sayap tapi jangan sampai bagian ujung tapi bagian pangkal sayap yang nempel di yang pergelangan yang nempel di badan tujuannya agar tidak menyiksa atau tidak menyakitkan ayam karena ayam kalau terasa sakit juga teriak-teriak atau piok-piok-piok dengan kencang namun yang kita praktekan begini Insyaallah ayam tidak terlalu sakitan nah justru kalau tidak kita tekuk kepalanya atau kita tidak tengadakan ini menyulitkan atau justru menyiksa dari ayam tersebut dan cukup perlu diperhatikan dalam menyembelah juga diharuskan disunahkan untuk menajamkan pisau ini pisau kita alhamdulillah sudah cukup tajam dan ini para teman-teman saya praktek ini menggunakan tangan kanan dalam penyembelahan tapi tidak harus pakai tangan kiri pun bisa namun sebenarnya praktek saya ini adalah menggunakan dalam penyembelahan menggunakan tangan kanan namun karena menggunakan tangan kanan maka hasilnya seperti tangan kiri kebalikan dari praktek aslinya karena di dalam hadis juga dijelaskan nabi suka menggunakan tangan kanan maka sebenarnya ini adalah tangan kanan gitu-gitu prakteknya para teman-teman diangkat kemudian kita caranya kita tanggapkan dan diusahakan jangan sampai waktu kita mengangkat ini atau dalam waktu penyembelahan kaki mendekati barang dengan sampai itu membahayakan bagi kita karena kadang-kadang pada saat kita sembelih kalau di bawah kakinya ayam ini ada agar atau ada barang-barang yang lain itu justru membahayakan bagi kita karena pada saat disembelih kadang-kadang kaki dari ayam itu menghentakkan menghentakkan kaki sehingga mengenai barang atau mengenai pagar yang di samping kita membuat tangan kita bergeser sehingga berbarengan dengan pisau yang kita ayunkan justru membahayakan kadang-kadang justru mengenai jari kita karena saya pernah mengalami begitu jadi pada saat di bawah penyembelahan di bawah di bawahnya ayam itu ada barang atau ada drum ada tong itu kadang-kadang kakinya ayam itu mengancal atau mendang sehingga membuat posisi posisi kita bergeser yang kita sembelih bukan yang kita jadi kita ayunkan kita arahkan pisau itu ke leher justru kadang-kadang malah mengenai jari kita ini jangan sampai membahayakan kita sendiri jadi teman-teman tetap berhati-hati karena ini pisau juga kajam dan juga ayam dalam posisi hidup agak merontak-rontak makanya jangan sampai megangnya ayam merasa kesakitan ini berbahaya kalau ayam merasa sakit justru dia merontak-rontak sehingga waktu penyembelian membahayakan tangan kita ini saya kembalikan praktek kembali ini tangannya jadi pas di uratnya jangan sampai terlalu jauh dari pangkal tenggorokan tapi juga jangan terlalu ketinggian jadi pas di bawahnya tenggorokan atau di bawah dagu kalau tenggorokan pas leher perbatasan antara kepala dan leher oke teman-teman saya ingatkan yang belum subscribe mohon dengan sangat untuk mendukung video kami dan silahkan subscribe karena subscribe juga mengurangi pulsa Anda oke teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih